Hai cofrens, pada soal ini kita akan menentukan panjang AC sama dengan titik-titik sentimeter. Di sini diketahui panjang layang-layang ABCD, panjang diagonal AC sama dengan 1, 1 per 2 kali diagonal BD. Jika luas ABCD sama dengan 108 cm persegi, maka di sini adalah gambar layang-layang ABCD, di mana di sini ada 2 diagonal yaitu AC dan BD. Kemudian untuk luas dari layang-layang, yaitu L sama dengan setengah dikali D1 dikali D2, di mana D1 adalah diagonal 1, sedangkan D2 adalah diagonal 2. Sehingga dari sini dimisalkan untuk D1 atau diagonal 1-nya yaitu sama dengan AC. Kemudian untuk D2 itu sama dengan BD. Dan di sini diketahui AC itu sama dengan 1, 1 per 2 dari BD. Sehingga AC sama dengan kita jadikan pecahan biasa, maka diperoleh 3 per 2 BD. Kemudian dari sini, untuk L itu sama dengan setengah dikali D1 dikali D2. L-nya di sini 108 sama dengan setengah dikali D1-nya adalah AC dikali BD. 108 sama dengan 3 per 4 BD kuadrat. Kita kalikan di sini 108 dikalikan dengan 4 hasilnya adalah 432 sama dengan 3 BD kuadrat. Sehingga BD kuadrat sama dengan 432 dibagi 3. Maka BD kuadrat sama dengan 144 sehingga BD sama dengan akar dari 144. Maka BD sama dengan 12 cm. Sehingga dari sini, untuk AC itu sama dengan 3 per 2 BD. Sehingga AC sama dengan 3 per 2 dikali 12 cm. 12 dibagi 2 hasilnya 6 sehingga AC sama dengan 3 dikali 6 yaitu 18 cm. Diperoleh panjang AC sama dengan 18 cm. Sampai jumpa di soal berikutnya. Sampai jumpa di atas kemudian. Sampai jumpa di atas keacina BD. Sampai jumpa di atas kemudianNondulationsล ссылaga. Sampai jumpa di atas kemudianNond 클�adet UM.